Banyak faktor seseorang terpengaruh pada penyalahgunaan obat-obatan terlarang, terutama yang paling berbahagia yakni narkoba. Salah satu contohnya adalah ketidakharmonisan di rumah tangga. Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan mengatakan bahwa simpul terkecil yang bersangkutan dengan narkoba adalah rumah tangga. Menurutnya, seseorang tidak akan terjerumus ke dalam penggunaan narkoba kalau rumah tangganya baik-baik saja. Demikian antara lain disampaikan Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan saat memberikan sekata sambutan di acara asistensi operasional di kantor Lurah, Padang Serai, Kecamatan Kampung Melayu, Kamis kemarin 21 Oktober 2021. Acara asistensi operasional adalah sebuah acara yang digelar dengan maksud melalui intervensi berbasis masyarakat yang dilakukan oleh BNN untuk mempercepat akses terhadap rehabilitasi yang kemudian dibuat sebuah terobosan seperti kota bersinar yang di dalamnya diharapkan untuk bisa melakukan pemberatasan narkoba dengan lebih mudah. Dalam kegiatan hari itu Helmi mengaku sangat bangga dengan yang dilakukan sekelurahan Padang Serai yaitu kampung bersih dari narkoba atau bersinar yang tentu saja didukung oleh semua pihak. Ya ini Alhamdulillah ya kelurahan Padang Serai menjadi kelurahan bersinar tangguh. Ini sebuah prestasi yang perlu kita apresiasi. Cara penanganan terutama masyarakat Bungkulu, kota Bungkulu yang berjebak dalam penyelakangan akotika itu. Ini caranya sangat humanis. Ya berarti turun di suatu tempat yang membuat orang jadi tambah susah. Tapi kemudian diberikan aktivitas-aktivitas positif. Ya air yang kotor diisi air bersih lama-lama jadi bersih. Wansiapnya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax